Menyaksikan News on the Spot, pemirsa status PPKM DKI Jakarta naik menjadi level 2. Pembelajaran tatap muka di sekolah DKI Jakarta berjalan lancar dengan kapasitas 100% siswa. SDN Kemanggisan 03 Jakarta Barat menggelar pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Jam kedatangan dan kepulangan siswa diatur sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan kerumunan. Siswa hanya 3 jam berada di sekolah dan setelah selesai proses belajar mengajar pihak sekolah melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kelas dan lingkungan sekolah. Dari sekolah ya terutama kebijakan pihak sekolah itu ya yang pertama tentunya tetap kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan ketat, usahakan menjaga protokol itu dengan ketat dan kemudian juga melakukan desinfektan untuk di setiap kelas setiap hari. Setiap selesai pembelajaran anak keluar kemudian disemprot setiap hari dilakukan itu. Kemudian untuk penjagaan agar tetap terkendali, kondusif, di pintu kerbang dilakukan cek suhu, kemudian disediakan, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk susi tangan. Dan di setiap kelas, di depan kelas ada tempat susi tangan. Jadwalnya sesuai dengan kebijakan SKB 4 Menteri ya, itu dilakukan dengan 6 jam pelajaran yang setiap jam 35 menit untuk berlaku untuk semua kelas. Khusus untuk kelas 1-2, itu setiap jumpelnya dikeluangkan 5 menit karena ada paralel. Dua kelas, satu kelas dipakai untuk... Pemirsa, untuk mengetahui jalannya pembelajaran tatap muka di SDN Kemanggisan 03 Jakarta Barat, langsung kita bergabung bersama dengan rekan Lorenz Yuslintang serta juru kamera Nova Maulana. Ya, Lorenz, kita tahu bahwa DKI Jakarta saat ini sudah masuk dalam PPKM level 2. Nah, seperti apa dari pantauan Anda di sana? Apakah pembelajaran tatap muka di sana ada pengurangan kapasitas siswa atau tetap status persen? Seperti apa, Lorenz? Ya, Rolando, memang saat ini memang terdapat kenaikan atau peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menerapkan status PPKM level 2 di DKI Jakarta. Ini satu hari setelah pemberlakuan kebijakan pembelajaran tatap muka secara sepenuh ataupun setelah 100% di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Di mana memang untuk khusus dari SDN Kemangkisan 03 Jakarta Barat sendiri, dari informasi yang kami dapatkan, ini masih menerapkan PTKM itu sepenuhnya ataupun sebesar 100% begitu, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di mana setelah berbincang-bincang dengan wakil ketua sekolah dari SDN Kemangkisan 03, Karmin, ini menyebutkan bahwa tidak ada perubahan ataupun penambahan dari kebijakan bagi PTM begitu yang diterapkan di sini setelah dari penerapan PPKM level 2 di DKI Jakarta. Di mana tadi sejak dari pagi pada pukul 6.30 sejak sekolah pertama dibuka begitu, hingga pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, sejak murid terakhir ini pergi dari sekolah ini kami juga memang sudah memantau jalannya dari PTM pada hari ini, dan memang kami dari pantauan kami memang saat ini PTM ini berjalan dengan baik, dan kami juga bisa melihat antusiasme dari siswa-siswi begitu di sini, karena memang setelah berbincang-bincang dengan beberapa siswa-siswi di sini, mereka menyebutkan bahwa mereka cukup senang begitu bisa kembali dan mengikuti sekolah secara langsung, dan tentunya bisa bertemu dengan teman-temannya, dan juga bertemu dengan guru untuk mendengarkan ajaran begitu secara langsung, setelah hampir dua tahun begitu mengikuti pelajaran jarak jauh begitu. Tapi tentu ini diterapkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat begitu, yang terus diupayakan oleh pihak sekolah. Rolando? Ya, Loren, seperti apa upaya pencegahan COVID-19 di sana dari pantauan Anda? Ya, beberapa kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di sekolah memang terus diupayakan oleh pihak sekolah, di mana salah satunya adalah dengan jadwal sekolah yang ditetapkan, yaitu selama 3 jam 30 menit, dan walaupun sudah menerapkan PTM 100% begitu atau secara sepenuhnya, ini masih ada pembagian jadwal masuk sekolah khusus bagi siswa-siswi kelas 1 dan juga kelas 2 SD, di mana untuk kelas 1 dan kelas 2, ini pada bagian pertama akan dimulai pada pukul 6.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk bagian kedua akan dimulai pada pukul 9.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang ada senjang waktu 30 menit begitu, ini memang disebutkan oleh pihak sekolah bahwa diupayakan pada saat senggang waktu ini memang dilakukan penyemprotan disinfektan di tiap sekolah, jadi setelah murid ataupun siswa-siswi pada bagian 1 selesai, maka akan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum murid atau siswa-siswi dari bagian kedua ini datang, selain itu untuk siswa-siswi kelas 3 hingga kelas 6, ini dimulai pada 6.30 dan akan berakhir pada pukul 9.30, terkecuali untuk hari Jumat seperti pada hari ini, untuk kelas 1 dan 2, ini bagian pertama dimulai dari 6.30 hingga 8.30, dan untuk bagian kedua akan dimulai pada pukul 9 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk kelas 3 hingga kelas 6 SD ini dimulai dari 6.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya penerapan protokol kesehatan terus digiatkan begitu oleh pihak sekolah, di mana pihak sekolah juga menjamin bahwa muridnya ataupun siswa-siswi terus diupayakan untuk menggunakan masker dan selalu menjaga jarak selama berada di lingkungan sekolah begitu, dan tentunya pihak sekolah juga telah menyediakan beberapa lokasi untuk murid-muridnya untuk pencuci tangan begitu, sebelum dan bahkan sesudah dari mereka mengikuti kegiatan belajar di sekolah begitu. Tentu kita harapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah, kita juga tidak menemukan adanya kelas terbaru dari COVID-19 begitu, dari penerapan pembelajaran tatap muka secara langsung di DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Rolando. Baik, terima kasih Loren atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi, Rekan Lorenius Lintang, serta Juru Kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari SDN Kemanggisan 03 Jakarta Barat.